Buat aku musik itu segalanya sih, kayaknya kalau aku gak dengerin musik sehari, mati sih kayaknya. Karena musik itu apa ya, memberikan aku sebuah ketenangan, kenyamanan. Pokoknya aku suka mendengar bunyi-bunyian yang indah. Jadi ketika aku mendengar bunyi-bunyian itu, ya I feel relax. Mungkin aku hampir ngedengerin semua genre musik sih, karena kayak dari SMP aja dulu aku sempet main di band punk, terus SMA sempet main di band death metal sama ska juga pernah. Lalu ya akhirnya dari semua influence-influence yang masuk ke telingaku itu, akhirnya mempengaruhi ketika aku lagi membuat sebuah karya gitu. Akhirnya jadi banyak genre-genre juga yang masuk ke karya aku. Makanya aku selalu bilangnya kalau ditanya genre yang lu pilih apa sih, explorative pop jazz. Karena apa? Karena sebenernya memang yang masuk dari kecil itu memang jazz. Kayak disco, soul dan lain-lainnya itu akhirnya ngeblend jadi satu ketika aku bikin karya. Ada polka-nya, ada reggae-nya, ada disco-nya, show R&B dan lain-lain. Ya akhirnya aku pilih itulah explorative pop jazz. Dari apa yang aku rasa dan apa yang aku pikir. Jadi prosesnya itu biasanya ambil gitar dulu, pegang dulu gitarnya, udah gitu main-main ngasal, ketemu nada yang enak, masukin lirik yang tadi aku udah bikin. Jadi deh lagu sesuai mood dan apa ya, kalau bikin lagu bisa sih aku pernah juga bikin lagu di piano misalkan. Tapi feelnya beda aja kayaknya kalau aku bikin harus gitar deh kayaknya. Seluruh aspek di kehidupanku sih kayak semesta mendukung aja gitu. lingkungan dan cerita kehidupan dan lain-lain itu sangat mendukung sekali untuk mempengaruhi aku bermain musik. Sejauh ini sih cita-cita terbesar lagi aku jalanin, yaitu jadi musisi. Mimpi aku dari kecil sih, jadi kayaknya aku akan kegembanget lakuin hal itu dengan baik dan benar. Kalau ditanya apa yang ingin aku sampaikan melalui musik sih mungkin perasaan tenang untuk pendengar, karena mendengar nada-nada yang manis dan beat yang dance ball. Karena aku suka kalau lagi merasakan hal itu. Jadi aku mau bikin orang lain ngerasa apa yang aku rasa juga. Sejauh ini sih yang paling berkesan adalah International debut performances aku, Japan Tour kemarin. Sebelum itu aku lagi merasa terpuruk banget. Kayak kehilangan percaya diri, merasa gak layak untuk compete di industri. Sampai akhirnya mikirlah mau berhenti aja main musik. Dan setelah saat itu berlalu ajaibnya, invitation untuk jadi salah satu performer di Kyoto Music Expo itu datang. Dan aku jadi percaya bahwa Tuhan dan semesta itu mendukung mimpiku. Jadi insya Allah aku gak akan pernah sia-siain lagi sih. Masih hati yang paling nempel di otak aku dan di hati aku dari aku kecil adalah berusaha, berdoa, dan bersyukurlah. Karena ketika kamu udah melakukan tiga hal itu, hanya hal itu yang akan menyelamatkan lo nanti. Gitu istilahnya. Perempuan itu pemikirannya lebih mature, cantik, dan perempuan itu kuat. Aku dirabung, aku seorang singer-songwriter. Hai yang kamu udah membawa saya. Dari kata pelajar, BUT Tidak menikmati. Tidak menikmati. Tidak menikmati itu. Tidak menikmati. Tidak menikmati. Terima kasih.